Intro Ratusan mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesa terjun ke masyarakat untuk memberikan edukasi perubahan perilaku di tengah pandemi COVID-19. Pelepasannya dilakukan langsung oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Hubungan Masyarakat, Prof. Dr. Iwayan Swastra MPD. Pelepasan berlangsung di Ruang Ganesa 3 Rektorat yang dihadiri perwakilan mahasiswa maupun kabar kemahasiswaan dan juga staf undiksa. Acara ini sekaligus diisi penyerahan bantuan secara simbolis. Di setelah itu, Wakil Rektor Prof. Swastra menjelaskan program ini merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pusat. Mahasiswa yang berpartisipasi menjadi peserta sebanyak 224 orang, yang sebagian besar merupakan penerima biasiswa bidik misi dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Terdapat 15 titik yang menjadi sasaran edukasi berdasarkan analisis. Mahasiswa terjun di lapangan selama satu bulan memberikan edukasi pola hidup sehat, terutama menyangkut 3M, maupun memberikan solusi terhadap dampak lain dari pandemi COVID-19, baik pada aspek ekonomi, psikologis, dan pendidikan. Di Kementerian Pendidikan, tim Satgas COVID-19 Pusat, memberikan tugas kepada adik-adik kita dari mahasiswa dari Indonesia sebanyak 224 orang. Ditugaskan untuk memberikan edukasi perubahan perilaku kepada masyarakat di Buleleng. Pada umumnya, jadi tersebar pada 15 titik yang memerlukan dari asal analisis, memerlukan edukasi perubahan perilaku, penyadaran bagaimana hidup sehat, di 3M bagaimana mereka harus melakukan, dan juga edukasi dalam berbagai bidang yang lain. Mungkin ya, misalnya mengalami persoalan-persoalan yang sebagai dampak dari COVID-19 ini, ekonominya, psikologisnya, saya kira, belajarnya, adik-adik kita, anak-anak kita, ya itu juga diberikan edukasi oleh adik-adik masyarakat. Pelaksanaan program ini sejalan dengan falsafah terhita karana dalam hal pawongan. Palsafah Adiluhung ini menjadi landasan untuk mewujudkan undiksa unggul di Asia pada tahun 2045. Dalam bertugas, mahasiswa juga bersinergi dengan Satgas Penanganan COVID-19 di Karkabupaten maupun dengan pemerintah desa. Terima kasih.